Menghadapi dua laga terakhir di putaran ke-6 Kovove League 2023-2024, Red Sparks dipastikan akan menyimpan tenaga para pemain utama guna menghadapi babak playoff. Ya, secara hitung-hitungan matematis, kemenangan maupun kekalahan sudah tidak mempengaruhi posisi Red Sparks di klasemen dan tetap menjadi penantang peringkat kedua di playoff. Mengingat babak playoff akan berlangsung pada 22 Maret 2024 mendatang, sementara laga terakhir Red Sparks menghadapi BK Altos berlangsung pada 17 Maret 2024 mendatang yang berjarak hanya 5 hari saja. Tentunya tim pelatih Ko Hye Jin akan memilih untuk mengistirahatkan para pemain utamanya agar bugar saat menghadapi Pink Spider atau Hill State di playoff. Hampir dipastikan, di dua laga terakhir, para pemain utama seperti Megawati, Giovanna Milana, Setter Yeung Hye Seon, Libro Nohran, dan duo middle blocker Park Eun Jin serta Jung Ho yang akan lebih banyak berada di bangku pemain cadangan. Sementara itu, sang Kapten Lee So yang sudah lebih dulu minggir dari lapangan karena cedera cukup parah dan belum bisa dipastikan apakah saat playoff dimulai, sudah bisa pulih seperti sedia kalah. Deretan para pemain muda punya kesempatan besar untuk mencicipi atmosfer pertandingan di dua laga terakhir. Park Ye Min sudah mulai mendapatkan tempat menggantikan Lee So yang di laga sebelumnya. Dan Ye Min bisa disebut bermain cukup apik dan minim kesalahan. Di posisi setter, Kim Chena dan An Ye Rim bakal bergantian bermain menggantikan setter tim Voli Korea Selatan Yeung Hye Seon yang hampir tak tergantikan di sepanjang 6 putaran kompetisi reguler. Sementara Megawati kemungkinan akan diberi sedikit nafas dengan digantikan oleh Lee Ye Sol. Namun, kemungkinan pelatih Ko Hye Jin tidak akan terlalu banyak memberi waktu bermain untuk Lee Ye Sol mengingat Red Sparks kekurangan pemain di posisi oposain. Hanya ada Megawati dan Lee Ye Sol di posisi tersebut. Lee Ye Sol punya kelebihan khusus karena bertangan kidal. Ko Hye Jin perlu mengatur agar Megawati tidak cedera sebelum playoff dimulai. Di posisi libero, Noh Ran akan memberikan tempatnya secara bergantian untuk Seo Yoo Kyung dan Choi Yo Seo. Sementara di posisi middle blocker, kemungkinan pemain veteran Han Song Yi akan mencoba melapis Lee Ji Soo untuk menggantikan dua middle blocker utama tim Korea Selatan Park Eun Jin dan Jung Ho Yang. Di posisi outside hitter, Gia kemungkinan masih akan sering berada di lapangan, sementara Park Ye Min diperkirakan menjadi pemain utama kali ini, didampingi Lee Seon Weo atau Kim Se-in. Salah satu alasan utamanya adalah karena meskipun sudah tidak berpengaruh lagi di klasemen, Red Sparks masih berhasrat untuk memberi setidaknya satu lagi kemenangan untuk memecahkan rekor klub yang sudah bertahan selama 12 tahun. Rekor jumlah kemenangan dan poin selama musim reguler akan menjadi torehan manis Red Sparks musim ini. Rekor-rekor tersebut sebelumnya diukir 12 tahun lalu saat Red Sparks terakhir menjadi juara yaitu musim 2011-2012. Saat itu, Red Sparks mengemas 62 poin dan 20 kemenangan di fase reguler. Satu kemenangan lagi akan membuat dua rekor tersebut tumbang.